Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, Ayat Pembacaan Alkitab Kita Hari Ini Terambil dari Masmur Pasal yang ke-42 Masmur Pasal yang ke-42 Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu Inilah yang hendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Masmur 42 ayat 2-4 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan memberi kekuatan baru Ditulis oleh John Blase, sahabat suara kasih Saya dan dua orang teman pernah mencoba mewujudkan salah satu impian kami, yaitu mendaki Grand Canyon Saat memulai pendakian, kami sempat ragu apakah air minum yang kami bawa itu cukup Benar saja, tak lama kemudian persediaan air itu pun habis Sementara perjalanan masih jauh, sambil terengah-engah, kami pun berdoa Kemudian, di suatu belokan, tampaklah apa yang kami sebut sebagai keajaiban Kami melihat tiga botol air minum terselip di sela-sela batu dengan sebuah catatan Pasti kamu butuh ini, selamat menikmati, kami hanya bisa tercengang dan saling berpandangan Sambil mengucap syukur kepada Allah, kami minum beberapa teguk dan melanjutkan bagian akhir perjalanan Belum pernah saya merasa begitu haus, dan begitu bersyukur dalam hidup saya Pemasmur tidak mempunyai pengalaman seperti kami di Grand Canyon Tetapi jelas ia mengenali perilaku rusa yang haus dan mungkin ketakutan Rusa itu merindukan, suatu kata yang menunjukkan kehausan dan kelaparan yang besar Hingga timbul perasaan takut mati, jika keadaan tidak berubah Pemasmur lalu menyamakan seekor rusa yang begitu haus dengan kerinduannya kepada Allah Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Sahabat suara kasih, pernahkah Anda mengalami rasa haus, lapar, atau ketakutan yang luar biasa? Mengapa kita perlu merindukan kehadiran Allah? Marilah kita renungkan, seperti air yang sangat kita butuhkan Allah adalah sumber pertolongan kita yang senantiasa hadir Kita merindukannya karena dia memberikan kekuatan yang baru Dan menyegarkan hidup kita yang letih Kita pun diperlengkapi untuk siap menghadapi apa saja yang mungkin terjadi dalam perjalanan kita Bapak, terima kasih untuk kekuatan baru yang kami terima Ketika engkau memenuhi hidup kami Ampunilah kami, karena pernah berharap pada hal-hal lain selain engkau Amin, Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Terima kasih